Sudah terlalu banyak strategi destination branding yang dilakukan, budget keluar berjucuran, alih-alih brandnya bisa stand out, yang ada publik malah cepat-cepat check out. Berbicara soal branding, bukan hanya perusahaan yang punya produk saja yang bisa mendapatkan manfaat dari sebuah aktivitas branding. Daerah atau destinasi yang ingin memperkenalkan potensi sumber daya alam maupun kebudayaannya juga wajib untuk melakukan aktivitas brandingnya. Dengan berkembangnya awareness destinasi wisata di suatu daerah, maka tentu saja pendapatan asli daerah akan segera meningkat. City branding sendiri dapat berjalan secara strategik maupun juga organik. Salah satu contoh city branding yang terjadi secara strategik adalah slogan Kota Wisata Batu dari Kota Batu, Malan. Slogan tersebut dipromosikan agar area tersebut mendapatkan reputasi yang baik sebagai tujuan wisata di mata publik. Sementara itu, contoh branding yang terjadi secara organik adalah destinasi alam yang tiba-tiba saja viral di media sosial. Tanpa pemasaran strategik, destinasi tersebut sudah menjadi tujuan banyak orang karena dia memiliki apa yang dinamakan fakta brutal. Sebuah kota atau destinasi yang sudah terbranding secara organik akan menjadi paripurna dengan juga melakukan branding secara strategik. Kombinasi branding ini akan membuat implikasi yang lebih masif pada reputasi sebuah wilayah. Saya akan berbagi banyak hal tentang bagaimana strategi kita untuk memperkenalkan sebuah destinasi di suatu daerah dengan cara yang apik, menarik, dan tentu saja inklusif. Mempersamai seluruh semangat masyarakatnya. Halo, saya Dimas Fijaksana. Saya adalah salah satu instruktur dari Suhu Training & Consulting. Dan saya juga merupakan seorang brand advisor. Berbicara soal brand, tentu saja bukan hanya sebatas logo, slogan, tagline, atau berbagai macam brand identity atau atrasi visual yang bisa ditampilkan kepada publik. Jauh daripada itu, brand itu adalah sebuah idea, sebuah gagasan yang tentu saja harusnya otentik dan organik. Ketika kita berbicara tentang brand secara destinasi, kita hanya ngomongin itu sebuah produk saja yang bisa dibranding, bahkan sebuah destinasi atau kita ngomongin misalnya city branding. Itu sebenarnya sangat membutuhkan aktivitas yang namanya branding. Hanya saja ketika hari ini kita ngomongin tentang city branding, pasti melulu tentang itu-itu saja. Bagaimana sebuah wisata dimunculkan tanpa ada satu diversensi yang kuat. tanpa ada satu variabel pembeda yang kuat. Ketika ngomongin branding, kita harus fokus pada esensi, bukan sensasi. Sensasi itu event-event. Event bagus, tapi kadang tidak relevan dengan esensinya. Jadi sebuah daerah itu mengesempusi sebuah event yang mirip persis otentik dengan... Sejatinya sebuah branding itu bisa terbangun dengan baik ketika city branding itu mampu memunculkan DNA-nya. Sesuatu yang di tempat lain tidak ada, sesuatu yang orang lain belum kepikiran sebelumnya dan dimunculkan sebagai fakta brutalnya. Oke teman-teman kalau masih punya banyak pertanyaan terkait city branding, tolong tolong coret-coret toh kolom komentar supaya kita bisa berbicara lebih deep lagi tentang apa itu city branding bahkan brand activation-nya. Tapi kalau teman-teman masih ingin ngulik lagi tentang bagaimana city branding itu bisa benar-benar best practice, kita ketemu di video selanjutnya. Salam.